Sudah kalau ada kemahasi di situ? Ssss, kecil lah dikit. Depan ke sini. Selamat siang, nama saya Christina Natalia Arnan, kelas 10 OTKP 1, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan menerapkan penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Peralatan atau perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Misalnya, kertas, amplop, pita mesin, dan sebagainya. Apabila dirinci, peralatan atau perlengkapan kantor dapat dibedakan menjadi 1. Barang yang habis pakai, yaitu barang-barang kantor yang hanya dapat dipakai satu kali atau tidak tahan lama. Misalnya, kertas, amplop, tinta, karbon, klip atau penjepit kertas, dan sebagainya. 2. Barang yang tidak habis pakai, yaitu barang-barang kantor yang dapat dipakai berulang kali atau tahan lama. Misalnya, penggaris, hekter, atau stapler, gunting, dan sebagainya. 3. Penanganan perlengkapan kantor Untuk menangani masalah peralatan atau perlengkapan kantor yang digunakan pada suatu bagian kantor biasanya berdasarkan langkah-langkah berikut. 4. Pengadaan, yaitu usaha yang bertujuan untuk memperoleh peralatan atau perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan yang telah ditentukan melalui pembelian, pembuatan sendiri, menyewa, dan lain-lain. 5. Penyimpanan, yaitu kegiatan untuk menampung hasil pengadaan barang perlengkapan yang meliputi segi administratif atau pencatatan ke dalam buku barang maupun segi fisik atau penyimpanan barang itu sendiri. 6. Pengeluaran, yaitu penyaluran barang dari unit pengadaan barang kepala unit berdasarkan bon permintaan dan harus dicatat pada buku pengeluaran barang. 7. Pemeliharaan, yaitu segala usaha yang dilakukan terus-menerus agar barang tetap terpelihara baik sehingga siap dipakai saat diperlukan. 8. Penghapusan, yaitu usaha yang dilakukan untuk meniadakan atau menghapus barang-barang dari dalam daftar inventaris berdasarkan peraturan yang berlaku. 9. Fungsi peralatan kantor, antara lain 9. Sebagai sarana penyimpanan arsip, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan dalam kantor. Berikut adalah peralatannya. 10. Mesin penghancur kertas, merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan kertas yang sudah tidak dipergunakan lagi. 11. Filling kabinet, suatu kabinet yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen perusahaan. 12. Biasanya kabinet diberi suatu kode maupun nomor yang dimaksudkan agar mempermudah dalam penemuan kembali suatu dokumen atau arsip. 13. Perforator adalah alat yang digunakan untuk melubangi suatu kertas atau dokumen sebelum dokumen tersebut diarsipkan atau disimpan. 14. Mesin penghitung uang adalah mesin yang digunakan suatu perusahaan maupun bank untuk menghitung uang. 14. Alat ini dimaksudkan supaya lebih cepat dan lebih teliti dalam menghitung uang sehingga memperkecil adanya kemungkinan salah. 15. Mesin absensi, mesin ini lebih baik dipergunakan pada suatu perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 karyawan karena akan mempermudah untuk mengetahui presensi karyawan. 16. Cashbox, suatu kotak yang dipergunakan perusahaan untuk menyimpan uang. 17. Kota ini disertai kunci ataupun kode supaya hanya orang tertentu yang bisa membuka sehingga dapat mengantisipasi pencurian. 17. Map arsip, lipatan yang terbuat dari kartun atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. 18. Guide, lembaran, kertas tebal atau kartun yang digunakan sebagai penunjuk dan atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. 19. Stapler, alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. 20. Numerator, alat untuk membubuhkan nomor pada lembar dokumen. 21. Kotak atau box, kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. 21. Alat sortir, alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau wargat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. 22. Table, alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. 23. Tickler file adalah semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip, membentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil seperti lembaran pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. 24. Kardex atau kartu indeks, kabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. 25. Mikrofilm, suatu alat untuk memproses fotografi di mana arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. 26. Komputer rangkaian, peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bila mana diperlukan. 27. Flash disk, alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti flash disk, CD atau compact disk, kaset, dan sebagainya. 28. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.